Intro 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 Oke QC-P3MF Full Set Adapter Pesanan daripada Bapak Denny Di bagan batu Menggunakan selang out 100 meter Dengan selang in 3 meter Uji coba kali ini Kita menggunakan daya listrik Dengan setik triple PLD5 Untuk unit ini Bisa menggunakan listrik Ataupun baterai internal 8 ampere 12 volt Dan juga baterai eksternal hingga 200 ampere Yang penting pastikan 12 volt Ada yang masih penasaran nih Apa saja sih item yang diperoleh Dengan harga Rp 1.195.000 Ataupun unit P3MF V3 Full Set A Plus Ataupun menggunakan adapter Mari kita cek satu persatu Seperti ini itemnya Kita mulai dari sini Oke satu-satu kita cek Ini item Komponen utamanya Yaitu P3MF V3 Apabila seperti ini Ini terdiri daripada saklar Kemudian potensio pengatur tekanan Dynamo Silver Power Selang in 3 meter Dan selang out Plus Konektor jantan Ini lebih kurang 40 cm Seperti ini Ini Apabila kita jual terpisah Ini harganya Rp 425.000 Dan juga termasuk Kabel konektor eksternal Seperti ini Ini biasanya Jika seperti ini saja Rp 435.000 Oke kita kemudian Beralih ke Stik Ini stik teleskopik Stik teleskopik Ini yang bisa dipanjang pendekkan Sesuai dengan keinginan Kemudian Kita Tambah lagi Lens Ataupun Stik sambungnya Lebih kurang Mari kita ukur Lebih kurang Dengan Panjang 65 cm Bukan 65 ya 75 cm 65 cm Lebih kurang Kemudian Ini Nozzle triple PLD5 Seperti ini juga Panjangnya Oke coba Kita sambungkan Oh nanti dulu Kemudian Stop crown Ataupun Ada orang bilang Tangan-tanganan Sekarang coba Kita sambungkan Total panjangnya Berapa cm Lebih kurang Oke setelah Kita sambung semua Mulai dari stop crown Sampai ke selang Stik teleskopik Mari kita hitung Ini Lebar daripada Keramik 50 cm Berarti 1 2 3 4 2 meter Berarti 2 meter Sekitar 2 meter 30 Apabila Kita sambung Semua Stiknya Seperti ini Stiknya Apabila Kita sambung Semua Lebih kurang 2 meter 30 Akan tetapi Menjadi Agak lentur Karena Terlalu panjang Dan ini Bisa kita Pendekkan Kita sesuaikan Dengan Kebutuhan Kita pendekkan Saja Seperti ini Apabila Seperti ini Lebih kurang 1,8 Meter Dan Biasanya Kalau Untuk Penggunaan Herbisida Itu Kita lepaskan Dari Sebelah Sini Ini Biasanya Untuk Buah-buahan Yang tinggi Oke Kita Pasangkan Disini Perhatikan Ini sering Yang kurang Paham Dimana Si Letak Daripada Triple PLD5 Yaitu Di Ujung Sini Apabila Seperti Ini Lebih Kurang 1,25 Sentimeter Dari Ujung Sini Kesana Dan Ini Masih Bisa Dipanjang Kencangan Lagi Tinggal Stiknya Ini Ini Kita Tarik Seperti Ini Kita Kencangan Lagi Apabila Seperti Ini Menjadi Lebih Kurang 1,65 Meter Panjang Oke Selain Daripada Itemnya Ini Yaitu Kita Bawakan Lagi Adapter Adapter Yaitu Alat Yang Memungkinkan Alat Tersebut Dioperasikan Tanpa Baterai Langsung Ke Listrik Ini Komponennya Ini Adapter Plus Kabel Konektor Adapternya Oke Kemudian Ini Selang Out Yang Kita Pasangkan Pada Ujung Stop Kita Kencangkan Saja Seperti Ini Apabila Tidak Menggunakan Selang Tambahan Kemudian Charger Ini Charger Termasuk Juga Konektor Charger Charger Harus Menggunakan Konektor Charger Yang Bisa Kita Koneksikan Seperti Ini Kemudian Ini Ke Sini Untuk Cara Pengecasannya Bisa Lihat Di Video Saya Yang Yang Lain Selain Charger Dan Juga Konektor Kita Bawakan Juga Baterai 8 Amper 12 Volt Plus Konektor Seperti Ini Konektor Jantan Seperti Tadi Setelah Itu Kita Mengenai Nozzlenya Tadi Kan Udah Nozzle Triple PLD 5 Sekarang Ini Nozzle Safety Lubang 5 Ini Perlakuan Bisa Kita Gunakan Untuk Aplikasi POC Maupun ZPT Yaitu POC Pupuk Organik Cair Ataupun Zat Pengatur Tumbuh Ini Satu Unit Kemudian Nozzle Safety Putih Ini Lebih Cenderung Untuk Penggunaan ZPT Set Pengatur Tumbuh Lalu Nozzle Standard Fun Solo 447 Ini Lebih Lebih Untuk Herbicida Yang Berbahan Aktif Para Kuat Ataupun Yang Bekerja Secara Kontakt Kita Bawakan Semuanya 5 Unit Dengan Nozzle Cadangannya Karena Kebanyakan Dari Petani Yang Tidak Tahu Begitu Ada Sumbatan Langsung Dikorek Pakai Kuku Ataupun Menggunakan Lidi Padahal Itu Salah Seharusnya Apabila Ada Sumbatan Ini Kita Lepaskan Kemudian Ibaratnya Ini kan Sudah Kita Lepaskan Kita Gini Sampai Keluar Oke Bapanya Ini Sumbat Harusnya Caranya Seperti Ini Dilepas Kemudian Kita Gini Gini kan Oke Kemudian Ini Nozzle Con Kuningan Nozzle Con Kuningan Tinggal Kita Pasangkan Disini Ini Bisa Diatur Apabila Kita Kencengkan Berarti Droplet Halus Apabila Kita Panjangkan Berarti Droplet Lambat Kemudian Nozzle Kuning Lobang Dua Nozzle Kuningan Lobang Dua Ini Lebih Untuk Insektisida Maupun Fungisida Yang Berbahan Aktif Sistemik Begitu Juga Ini Sebetulnya Tadi Ini Baik Insektisida Fungisida Maupun Herbisida Lebih Efektif Untuk Yang Berbahan Aktif Dengan Cara Kerja Sistemik Kalau Herbisida Berarti Yang Berbahan Aktif Glifosat Maupun Glifosenat Lalu Yang Terakhir Ini Kaos Kita Kasih Gratis Kaos Selagi Setok Masih Tersedia Karena Hanya Kita Siapkan 600 Piece Contoh Kaos Yang Kita Sertakan Oke Cek TKP Oke Bu Coba Lepaskan Bu Berapa detik Sekitar Dua detik Dia langsung Mati Dari Sana Selang Outnya Kemari Mengul Mengul Kesini Pesanan Daripada Bapak Deni Atau Unana Sution Di bagan Batu Menggunakan Selang In 3 meter 3 meter Langsung Kita Ambilkan Dari Kolam Untuk Saat Ini Kita Masih Menggunakan Daya Adapter Ataupun Listrik Oke Kita Beralih Ke Tenaga Baterai Bagaimanakah Peralihannya Sangat Sederhana Sekali Oke Perhatikan Ini Adalah Saklar On Off Ini Adalah Pengatur Tekanan Yang Kita Sesuaikan Dengan Nozzle Yang Kita Gunakan Nantinya Oke Sekarang Kita Sudah Beralih Ke Tenaga Baterai Hidupkan Bu Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Antara Menggunakan Baterai Maupun Menggunakan Listrik Agak Rendahkan Dikit Bu Oke Seperti Ini Timbakannya Setelah Tinggikan Dikit Bu Oke Seperti Ini Timbakannya Setelah Menggunakan Selang Out 100 Meter Dengan Selang In 3 Meter Daya Daripada Baterai Internal 8 Amper 12 Volt Selang 100 Meter Oke Seperti Ini Coba Lepaskan Bu Berapa Detik 1 Sekitar 1 Hingga 2 Detik Dia Otomatis Langsung Mati Tekan Lagi Bu Oke Dia Langsung Hidup Dia Otomatis Ini Pak Ini Stik Masih Bisa Kita Panjangkan Lebih Kurang 40 Centi Lagi Dan Stik Ini Sangat Compatible Dengan Beberapa Nozzle Nozzle Untuk Unit Ini Kita Bawakan 6 Jenis Yaitu Standar Fun Solo 447 4 piece Kemudian Kone Kuningan 1 Safety Lubang Kuning 1 Untuk Aplikasi POC Dan CPT Kemudian Kembar Warna Kuning 1 Kembar Warna Putih 1 Dan Juga Triple PLD 5 Oke Lepaskan Bu Oke Terima Kasih 2 2 4 5 5 6 6 8 10 10 10 10